good morning students how are you today saat ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang to be m is a pastinya kalian pernah dengar tentang kata-kata ini m is a to be ada banyak kegunaan yang digunakan dalam to be ini yang pertama to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan kata benda contoh I am a student saya adalah siswa he is a student dia adalah siswa they are student mereka adalah siswa jadi untuk yang pertama to be itu diartikan dengan kata adalah to be diartikan dengan kata adalah yang kedua digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan kata sifat contoh I am fine saya baik he is sick dia sakit they are happy mereka senang to be di sini hanya sebagai penghubung yang menerangkan keadaan dari seseorang contohnya I am fine saya baik itu menerangkan yang mana saya sedang baik-baik he is sick dia sakit artinya to be menerangkan bahwa dia saat ini sedang sakit antara penghubung subjek dengan kata sifat yang ketiga digunakan dalam present continuous tense to be ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah ing contoh I am studying saya sedang belajar artinya sedang melakukan sesuatu pada saat ini I am studying saya sedang belajar artinya saat ini saya sedang belajar he is reading itu menerangkan bahwa saat ini dia sedang membaca sampai disini saya harap kalian mengerti kalau belum mengerti kalian bisa mengulang kembali videonya kita lanjut disini saya akan menerangkan untuk pasangannya dan masih ada juga banyak yang sering salah saya pasangannya di to be dengan kata em jangan pakai kata is atau are itu salah seringkali ada terlihat ada yang memakai kata I is student itu salah yang seharusnya I am student you dia pasangannya dengan are jangan am atau is hanya dengan are he si yang artinya dia memakai is ingat ingat hanya he si atau it atau satu nama orang itu memakai is hanya satu nama orang kalau hanya satu nama orang memakai is we we kami memakai are you kamu atau kalian memakai are they mereka memakai are atau misalnya ada dua nama orang memakai are we kami itu kan sudah lebih dari satu sudah bukan lagi satu orang jadi memakai are kamu atau kalian itu kan juga bukan cuma satu itu sudah lebih dari satu jadi memakai juga are mereka mereka disini artinya sudah lebih dari satu memakai are atau contoh lain misalnya dua nama orang ada dua nama orang disitu memakai juga are atau misalnya you and I itu juga harus memakai are sampai sini saya harap kalian sudah mengerti ya dan jangan salah lagi dalam penulisan atau dalam perkataan oke sekarang saya akan kasih tugas untuk tugas kalian mengisi titik-titik dan setelah mengisi titik-titik kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya ada 8 nomor nomor 1 my father titik-titik a doctor nomor 2 he titik-titik said nomor 3 i titik-titik reading a book nomor 4 they titik-titik playing football nomor 5 you and i titik-titik going to school together nomor 6 aldo titik-titik happy nomor 7 aldo and doni titik-titik student nomor 8 they titik-titik playing hide and seek itu 8 nomor yang kalian harus buat dan kalau sudah foto dan kirimkan ke google classroom ya langsung kirim ke google classroom kalau sudah selesai oke sampai sini video pembelajaran dari sir apabila kurang mengerti kalian bisa mengulang kembali videonya see you later terima kasih terima kasih terima kasih